Beberapa waktu lalu, masyarakat setempat dihabukkan oleh warga yang mengaku melihat harimau. Terkait hal ini, pemerintah Desa Sekernan bersama Polisi Kehutanan dan BKSDA Provinsi Jambi melakukan penelusuran jejak harimau di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi dan warga diharapkan untuk waspada. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah Desa Sekernan, BKSDA, Polisi Kehutanan, Polsek Sekernan dan masyarakat melakukan verifikasi terhadap laporan warga yang mengaku melihat harimau di kebun sawit yang ada di Desa Sekernan beberapa waktu lalu. Tim gabungan bersama masyarakat yang mengaku melihat penampakan harimau langsung menuju lokasi untuk memastikan keberadaan si Raja Rimba tersebut. Tim juga mencari tanda-tanda keberadaan harimau dengan cara mencari jejak harimau yang menurut keterangan warga berada di perkebunan kelapa sawit. Didik Bangkit, Kurniawan, PLT, Kepala Seksi 2, BKSDA, Provinsi Jambi mengatakan setelah melakukan penyelidikan awal turun ke lokasi, tim belum menemukan adanya tanda-tanda keberadaan harimau Sumatra yang dilihat oleh warga. Meski demikian, warga dihimbau untuk tetap waspada saat beraktifitas di kebun dan juga dihimbau untuk membersihkan kebun agar tidak terlalu semak sehingga pandangan bisa lebih jelas jika ada penampakan satualia. Sama-sama dengan kak desa yang pernah, bapak bingkat putih, kemudian BKSDA dan perangkat desa serta masyarakat, kita melakukan verifikasi awal atau penanganan awal. Jadi kita sama-sama cek ke lokasi di mana masyarakat yang melihat keberadaan harimau sehingga kita hari ini sama-sama ke lapangan untuk mengecek lokasi, kita mencari tanda-tanda keberadaan dari satwa tersebut. Jadi setelah kita berkeliling ke lokasi, kita mencari jejak ataupun tanda-tanda lain, sampai dengan siang hari ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan. Sementara itu Alamsa Kepala Desa Sekernan mengatakan, dengan kejadian ini, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan jika menemukan tanda-tanda keberadaan harimau untuk cepat melaporkan ke pemerintah desa Sekernan agar bisa cepat ditindak lanjuti. Jadi gini kepada masyarakat Sekernan, dengan adanya berita ditemukannya dua ekor karimau, hari ini saya dengan konsek Sekernan, Jokili Pak Pak Bintat Imas, kemudian dari Pemimpin Pertanan dan dari BKSDA, dan Pak Rt, Pak Kadus, serta masyarakat kita berhati-hati. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.